teman-teman, kali ini saya punya labu kuning saya bingung mau digimanakan dan saya terinspirasi untuk membuat puding labu kuning lalu saya potong-potong labu kuningnya dan saya kukus selama 15 menit sampai dengan lembek dan matang setelah 15 menit ternyata labunya matang kemudian saya haluskan labunya saya pakai garpu ya, biar gampang kalau mau pakai blender juga boleh teksturnya nanti lebih halus kalau ini saya ingin nanti di pudingnya terasa ada serat-serat labunya jadi saya dihaluskannya pakai garpu saja setelah itu saya siapkan santan kental dari kelapa boleh pakai kelapa santan instan ya teman-teman kalau saya pengennya dari kelapa asli masukkan 3 gelas santan kemudian 200 ml susu UHT setelah itu kita masukkan susu kental manis 3 saset lalu 1 gelas belimbing gula pasir atau manisnya boleh sesuai selera ya kemudian 1 bungkus agar-agar lalu kita kocek sampai rata setelah di kocek sampai rata masukkan labu kuningnya tadi 1 mangkok ya lalu kita kocek lagi sampai matang dan mendidih setelah matang kita angkat adonan yang pertama ini lalu kita masukkan ke dalam wadah kita masukkan semuanya ke dalam wadah apabila lebih kita boleh masukkan ke dalam wadah lainnya jangan sampai terlalu penuh karena akan membuat lapisan yang kedua lapisan yang pertama tadi kita dinginkan dulu kemudian siapkan lapisan kedua santan 3 gelas kemudian susu kental manis 3 saset coklat bubuk kurang lebih 50 miligram ya kemudian gula pasir 100 miligram atau boleh 1 gelas kemudian agar-agar 1 bungkus kita aduk semuanya sampai tercampur rata jangan sampai bergerindil aduk sampai rata dan matang sampai agak mendidih sampai mendidih ya oke masukkan ke lapisan yang pertama apabila sudah dingin ya tapi jangan terlalu dingin sampai beku soalnya nanti akan terpisah lapisan ke satu dan keduanya cukup sampai terlihat ada membentuk serat batas di atasnya nah kemudian masukkan lapisan yang kedua ini di atas lapisan yang pertama yang sudah terbentuk fiber ya masukkan semuanya sampai rata kemudian dinginkan juga setelah dingin kita keluarkan dari wadahnya dan siap untuk dinikmati ini rasanya enak banget rasa labunya terasa banget rasa santan dan susunya rasanya bisa dicoba sendiri ya teman-teman bikin di rumah ini sehat makanan ini tinggi serat dari agar-agarnya juga dari labunya dan sehat juga untuk anak-anak oke selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba